Inilah sejen 5 info mengenai Bible, ministry, learning, partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, situs suku, suku.sabda.org Sudah lebih dari 20 tahun, YASO Lembaga Sabda bekerja sama dengan puluhan mitranya menyediakan sistem studi Alkitab untuk mereka yang ingin belajar Alkitab. Di dalamnya terdapat banyak versi Alkitab Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain, termasuk Alkitab Bahasa Suku yang jumlahnya makin bertambah banyak. Sabda Rindu, masyarakat Kristen Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapatkan akses melakukan studi Alkitab termasuk dalam Bahasa Suku. Untuk maksud inilah, situs suku disediakan sebagai akses sentral mendapatkan bahasa-bahasa suku. Di dalamnya terdapat Alkitab Bahasa Suku dengan Diclot, yaitu Alkitab Bahasa Suku yang diparalelkan dengan Alkitab Bahasa Indonesia, juga Alkitab Bahasa Suku format media, audio, video, film, grafis, dan animasi. Dan masih banyak lagi bahan terkait lainnya untuk suku-suku seperti komik Alkitab, kartu doa, cerita Alkitab, traktat, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memakai situs ini untuk menyebarkan kabar baik di bumi Nusantara. Ministry Info, Unhack 2022, Gotong Royong Suku Bible Sites. Sabda Rindu, masyarakat Kristen Indonesia Sabang sampai Maroke mendapat akses membaca Alkitab dan melakukan studi Alkitab dalam Bahasa Suku. Itu sebabnya Unhack 2022 bukan sekedar event, tetapi juga satu milestone bagi kemajuan pelayanan Alkitab Bahasa Suku di Indonesia. 49 peserta menyambut undangan untuk berkomitmen selama seminggu, mengevaluasi 121 situs Alkitab Bahasa Suku dalam 80 lebih bahasa. Hasilnya luar biasa, hampir semua situs dapat dievaluasi 2 kali dan banyak masukan penting untuk pengembangan selanjutnya. Secara umum, masukan peserta adalah seputar isi, tampilan, dan teknis. Secara khusus, masukannya adalah penambahan bahan studi Alkitab dalam Bahasa Suku yang akan meningkatkan scripture engagement. Keseruan Unhack 2022 sangat mengharukan. Kiranya makin banyak orang mengenal dan berdoa bagi penyebaran Alkitab Bahasa-Bahasa Suku di Indonesia. Mari terlibat. Learning Info Belajar mengevaluasi situs untuk awam. Pernahkah Anda mengunjungi situs gereja atau situs pelayanan yang sebenarnya bermanfaat, tetapi situs itu ada kekurangan dan kurang menarik, sekalipun bukan seorang programmer dan hanya orang awam? Bagaimana kita bisa menolong pemilik situs dengan memberi masukan agar situs tersebut menjadi lebih baik dan nyaman untuk dikunjungi? Sabda menyediakan sebuah video tutorial yang dapat menolong orang awam belajar mengevaluasi atau mengaudit situs. Dalam video ini, dijelaskan ada tiga hal penting untuk memeriksa, mengecek, dan mengevaluasi. Satu, isi, cek lengkapan informasi dan konten dalam situs. Dua, presentasi, cek desain, tampilan, dan navigasi situs. Tiga, teknis, cek kinerja situs, dan berbagai fungsi teknis dalam situs. Termati video tutorial ini supaya menambah wawasan kita tentang situs dan menolong pemilik situs mengembangkan situs mereka dengan lebih baik lagi. Selamat mencoba! Partners Info Yayasan SALT Yayasan Satu Lentera Indonesia atau SALT adalah salah satu mitra sabda yang interdenominasi melayani di bidang misi dan pelayanan kepada orang-orang percaya, khusus yang hidup di bawah tekanan karena iman mereka dalam Yesus Kristus. Bekerja sama dengan gereja-gereja lokal, SALT melayani dan mendampingi orang-orang percaya khusus dengan memberikan pelatihan pemerintahan agar mereka diperlengkapi saat menghadapi tekanan dan bagaimana melangsungkan hidup di bawah tekanan. Tidak hanya itu, SALT juga bergerak dalam pendistribusian Alkitab, buku-buku Kristen, rekaman audio, dan traktor rohani untuk menguatkan iman orang-orang percaya khusus supaya memiliki keberanian melakukan peninjilan. SALT juga memiliki proyek-proyek pengembangan sosial ekonomi, yaitu memberi bantuan kemanusiaan, dukungan advokasi, serta memobilisasi tubuh Kristus global untuk mendukung mereka yang hidup di bawah tekanan. Mari, bergandeng tangan agar Tuhan menolong mereka yang hidup dalam tekanan karena iman mereka. Teknologi Info Pembaruan Editor Video di YouTube Studio Desktop Editor video di YouTube Studio sudah diperbarui dengan fitur trim dan cut yang baru. Fitur ini akan sangat berguna khususnya jika Anda ingin memangkas atau memotong video di channel YouTube setelah video tersebut di-upload. Dengan fitur trim dan cut yang baru ini, Anda bisa memotong bagian tertentu dalam video dengan tepat. YouTube juga mengubah tampilan editor timeline dan menambahkan kode warna di ujung bagian yang dipotong atau dipangkas sehingga Anda tahu persis bagian mana yang sedang diedit. YouTube mengklaim bahwa pembaruan ini akan menjadikan fitur-fitur tersebut lebih intuitif dan konsisten bagi para pengguna. Karena itu, pastikan seluruh anggota tim pelayanan Anda tahu tentang pembaruan ini. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5. 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.